Jelang puncak haji, Jemaah Kabehu Al-Haramain Ponpas Darul Huda Mayak Ponorogo lebih meningkatkan ibadah untuk bertakarup kepada Allah SWT. Kali ini, Jemaah melaksanakan umrah kembali dengan mengambil mikot di Tan'im. Jemaah haji yang hendak melakukan umrah sunnah, mayoritas mereka mengambil mikot di Majid Aisyah di Tan'im. Hal tersebut dikarenakan jarak antara Majid Tan'im dengan Majid Al-Haram cukup dekat, hanya sekitar 7 km. Majid ini pada musim haji dan umrah selalu ramai, didatangi Jemaah yang hendak mengambil mikot umrah sunnah. Para Jemaah Kabehu Al-Haramain Ponpasan Tren Darul Huda Mayak Ponorogo sejak dari hotel telah mengganti baju dengan pakaian ikhlam dan menuju Majid Aisyah untuk berniat umrah. Di Majid Tan'im ini terdapat sebuah tugu pembatas antara batas tanah haram dan halal yang berada di belakang masjid. Usai mikot, mereka pun menuju Majid Al-Haram untuk umrah sunnah. Dengan kompak, Jemaah Umasuki area Tawaf dengan menaiki eskalator yang ada di Majid Al-Haram. Selanjutnya, mereka mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali putaran sembari membaca doa mengagungkan eswaknya. Setelah selesai Tawaf, melaksanakan sa'i yakni berjalan kaki dari safa ke maruah sebanyak 7 kali bolak-balik. Rangkaian umrah terakhir, yaitu tahalul dengan memotong rambut. Jemaah Kabihu ala Romain senantiasa menjaga kekompakan dalam setiap aktivitasnya, khususnya saat beribadah. Sehingga dengan kekompakan itu, jalannya umrah sunnah menjadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami. Alistair siapa? Membimbing masyarakat kita. Alistair siapa? Muhammad Hifni Mubarakat dari Madura. Makasih, bagaimana kesan-kesannya setelah membimbing mutawif untuk keselanan? Alhamdulillah, umrah bersama KBH Al-Amin, insyaAllah berbiasa, mudah banget, dengan banget, jemaahnya kompak, selalu mengikuti arahan. Tidak ada yang terbentolai, tidak ada yang terjejer, dan tidak ada yang terpisah. Semoga KBH, jemaah yang ikut KBH Al-Amin, diberi kelanjaran proses ibadah hajinya sehingga menjadi ibadah yang sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur. Sehingga mendapatkan balasan surga dan kemahisah. Rangkaian kegiatan Jemaah KBH Al-Amin, pendoposantren Darul Huda Mayak Ponrogo ini masih berlanjut di Tanah Suci. Jemaah berharap ibadah haji mereka mendapat rida Allah SWT untuk menyandang haji yang mabrur. Dari Mekah Al-Mukaroma, tim Liputan, melaporkan.